Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masih bermain Roblox Blox Peace, di video kali ini kita akan review buah yang udah kalian tunggu-tunggu ya Mochi Mochi atau disini namanya Dough, itu apa ya adonan sepertinya sih adonan tepung ya dough itu, ya mungkin untuk menghindari copyright namanya dirubah jadi Dough ya, kenapa yang lain enggak gam-gam itu kan tetep gum ya jadi sebelum kita showcasing dulu, gue mau kasih info dulu ke kalian kalau buah ini tuh masuknya ke spesial paramecia ya jadi seperti di animenya kalau misalnya pakai Kenbushu Koki, itu kalian jadi Logia teman-teman contohnya seperti ini ya, ini gue akan coba pukul dia ya hmm, itu kan kita masih bisa pukul nih, masih bisa dipukul kan kalau kita belum pakai Ken, ketika kita pakai Ken kita jadi Logia gila enggak ini buah, enak banget jadi buah ini punya dua karakteristik ya, paramecia dan Logia parah jadi, ini udah buah ini sakit, lalu kalian punya juga karakteristik dari Logia ya, itu kalian nggak bisa dipukul pukul, kecuali di skill ya, kalau kalian di skill masih bisa kena teman-teman kayak tadi barusan tuh, dia kan pakai buah smoke-smoke nih, si factory staffnya itu gue masih bisa kena ya, makanya kita nggak nge-dodge kita coba buktiin lagi ya, kalau dipukul biasa nggak bisa kan tuh tapi kalau di skill, kita pasti bisa tuh, kena kan Ken gue berkurang kan jadi, biarpun dia karakteristiknya Logia tapi, skill itu tetap kena damage ya teman-teman jadi kalian mesti hati-hati kalau misalnya Ken kalian abis gitu, tapi kalian cuma aktifin gitu doang kalau dia skill, Ken kalian akan mati dan kalian akan kena damage, jadi harus hati-hati sih oke, kita langsung showcase aja tunggu, gue aktifin Haki dulu nah, jadi di skill pertama ada yang namanya Fried Doe bentuknya seperti ini teman-teman dia kayak ngebesarin tangannya kayak pas dia ngelawan Luffy tapi gue nggak inget kalau di animenya dia meledak ya nggak sih, apa gue aja yang salah apa gimana gitu karena setau gue dia nggak meledak deh dia cuma kayak jadi besar terus mukul si Luffy kan jadi istilahnya dia lebih besar dari tangannya si Luffy gitu loh bentuknya kayak gitu tuh ya dan setau gue dia tuh nggak dilempar ya kalau di animenya di sini tuh dilempar kayak gini tuh dan damagenya lumayan sakit tuh teman-teman ini gue sekarang udah jadi user DF ya kalian liat nih status gue kayak begitu jadi lumayan sakit sih ini gue full ya, mana tuh hilang, kemana dia? oh ini kita lihat ya berapa damagenya 1500 wow itu gede loh teman-teman skill pertama loh sadis, 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 sadis dan itu enak ya kalau misalnya kalian nggak arahin ke tanah dia terbang terus ini, ini buat nge counter orang kalau misalnya pake pedang ya mendeket-deketin kalian, udah kalian tembaknya kayak begini nih boom, terbang dia oke, di skill kedua ini yang menurut gue cukup OP ya sebentar, gue akan nge-remove dulu mereka kasian teman-teman si puniser hahaha buahnya Buddha tadi kita factory gue dapet chop terus gue buang kan ke tanah entah dia keambil atau ada orang yang sengaja ngasih gitu dia kemakan chop-chopnya hilang deh tuh Buddha hahaha aduh kenapa dah iseng bener jadi orang heran oke, kita akan coba dulu ya skill yang sticky dough nah skill ini tuh ini jauh banget ya teman-teman ini jauh banget ya dan skill ini tuh single ya maksudnya bukan single gak punya pacar gitu enggak single target maksudnya dia cuma bisa satu target doang contohnya seperti ini ya ini jauh kalian lihat nih kalian lihat ya dia kayak kayak mau ngelempar tali lasso gitu loh kayak cowboy aduh dia kayak ngelempar tali lasso gini teman-teman jadi kayak gini nih hop boom itu enak luar biasa dipake buat pvp teman-teman nanti kita coba deh ya ini enak banget kalo dipake buat pvp ya karena dia tuh kayak ngiket lawannya gitu loh dan itu jarak jauh ya di udara pun masih bisa kena teman-teman kita coba ya kita akan remove mereka kita akan biarkan mereka pvp lalu kita pake contohnya dia nih hop boom gila gak itu jauh banget loh jaraknya dan sakit ya kalian lihat tuh setengah darah cuy setengah darah ini kenapa udah pada rusuk oh kayaknya orang yang ngasih si ini nih si GT hahaha bener-bener da'ah ya kita coba ya ini jarak jauh banget nih kita akan bantuin dia oh tidak tidak kena hahaha kita coba lagi kita coba lagi nih ya dia lagi terbang kayak gini ini bisa kita ambil deh teman-teman omae wa mou shindeiru nani hello darkness my old friend hah lihat gila gak kena cuy itu parah banget loh itu sakit banget sih kalo pvp gila 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 itu terbang jir hahaha terbang dia pake light light ya gua bisa ambil loh buh ini skill enak banget sih salah satu skill yang enak dari mochi ini ini temen-temen yang sticky dough ya ini enak buat buat pvp oke kita sudah cukup terkesan ya dengan skill keduanya dough atau mochi mochi ini kita akan pindah ke skill ketiga yaitu adalah carve dough nah yang carve dough ini termasuk skill melee sih temen-temen jadi gak bisa dipake jarak jauh ya dia kalo dipake rada jauh jadi dia seperti ini kemana dia yang kena gua mau ngarahin kesana padahal jadi ya kalian masih deket ya kalo pake carve dough ini dari ini demeknya lumayan sakit kalian tadi liat ya 1500 loh kalo dikena ke NPC 1900 wow wow itu sakit banget temen-temen sadis sadis sakit itu sadis sakit banget ini yang carve dough ya kalo kalian kena nih mantep banget nih ini kalian bisa pake kalo misalnya kalian berhasil mempojokkan musuh kalian gitu misalnya kalian maksa dia sampe ke ujung-ujung ruangan terus kita carve dough aja bam itu sakit banget loh dia tuh siapa tuh yang tadi kena gua si taritong ya hehehe dia lagi yang kena lumayan sakit lah demeknya yang carve dough ini tapi memang agak susah dipake kalo dari jarak jauh ya gak bisa malah jadi kalian mesti soru carve dough boom kayak gitu ya jadi kalian manfaatkan lah soru kalian ya temen-temen disini kalo kalian punya mochi untuk ngedeketin dia gua masih suka sih sama skill 2 nya ini enak banget loh hehehe oke kita akan ke skill yang keempat ya ini yang kalian tunggu-tunggu banget nih pasti restless dough mana orangnya kita akan coba ngelawan si ini ya wuh 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 kayak liat is itu sakit banget cuy itu sadis banget cuy ini skill restless dough barrage ini enak banget kita coba pukul ke dia berapa ya damagenya ya kita coba ya ini dari dia penuh nih temen-temen kita coba ya liat kita hitong hampir setengah cuy itu sakit banget ya parah banget ini yang restless dough barrage dan dia enak loh dia bisa diarahin kemana aja ya ini kalian masih teken ya masih tahan ya yang restless dough barrage ini jadi kalian tahan ntar dia akan mukul-mukul terus itu kalian bisa arahin pake mouse kalian contohnya seperti ini ini kalian tuh kalian bisa arahin ya kalian bisa arahin musuhnya kemana aja dia akan nge-stuck disitu temen-temen gila gak setengah darah jir itu damage nya di atas 2000 sih 2,5 mungkin ya damage nya ya karena sakit banget tuh 1500 aja damage nya tuh gak nyampe setengah gitu loh berarti ini damage nya sekitar 3000an temen-temen yang restless dough barrage ini kalau ke NPC ya yang nanti sadis banget sih buat lawan yang buat lawan NPC nya enak banget ya yang restless dough barrage ini oke kita ke skill yang kelima ya skill tambahan yaitu adalah roller doughnut ini skill yang gue suka juga sih sebenernya sebenernya ini skill mobility tapi dia berbeda dengan mobility lainnya dia ya mirip-mirip kayak tangga sih tapi kalau tangga kan kita naik atas ya kalau ini gak di darat ya temen-temen jadi kalian tahan terus dan kalian cepet banget kalau pake ini ini kalau gue rasa kecepatannya kayaknya setengahnya cahaya gak sih kayaknya deh kayaknya kecepatannya tuh setengahnya cahaya gitu loh ya mungkin masih lebih cepet cahaya jauh lah ya tapi ini tetep cepet gitu dan lebih enaknya lagi temen-temen kalian bisa pake skill ini tuh di air tapi gue gak tau kalau kalian bukan fishman itu kena damage apa enggak ya karena gue fishman jadi gue gak 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 ini ya gak kena damage ya kita ngeliat seberapa cepat kalau kita pake skill roller donut ini di air kalian liat ini kalian gak butuh game pass buat bot lagi ya temen-temen kecepatannya sama-sama ini kayaknya ini cepet banget sui liatlah ngebut ini enak banget ini jadi kalian gak butuh game pass bot lagi ya pake mau ngeci aja udah free bot game pass ya cuman emang ada waktunya sih ntar dia pasti mati bentar lagi nih bentar lagi mati nih lah gak mati-mati dong tuh ya kan dia abis ada masanya gitu sih ada masa berlakunya ya udah kayak sim aja ada masa berlakunya ya pokoknya begitulah temen-temen jadi kalian pake skill ini untuk menggantikan kapal ya tapi gue gak tau kalau kalian bukan fishman ya kalau kalian ada yang bukan fishman dan kalian punya buah mochi-mochi kalian komennya di bawah ya itu kena damage apa enggak kalau masuk air kayak gini ya karena gue gak tau nih oke sekarang kita akan coba untuk ngelawan boss ya kita akan coba untuk ngelawan boss seperti biasa boss yang akan kita lawan adalah Doflamingo oke kita sudah sampai di Doflamingo sekarang kita akan coba ngelawan ya tapi untuk hit terakhir gue nanti pake ini ya superhuman ya karena gue lagi naikin ini juga enak nih kalian tunggu aja ya di video selanjutnya kita akan ngereview superhuman oke kita akan coba untuk ngelawan dulu ya selamat menikmati ya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berhasil temen-temen agak gampang sih ngelawan ya entah kenapa enak banget gitu pakai skill kedua ini ya ini skill crowd control yang cukup unik menurut gue karena enak gitu dipakenya dan dia tuh sedikit nge-stun ya kalau musuhnya jatuh ke bawah tuh dia kayak nge-stun gitu sih jadi intinya ya boy ini enak banget lah sangat-sangat worth it lah kalau kalian mau beli ya gue gak tau seharganya berapa di stok karena belum pernah ngeliat ya ya pasti di atas HPT sih mungkin harganya 3 jutaan ya karena graffiti aja udah 2,8 kalau gak salah berarti kalau ini ya sekitar 3 juta mungkin lebih 3 juta lebih mungkin ya ini gue beruntung banget sih karena gue dapet dari factory temen-temen jadi ya sepertinya waktu itu gue pernah kasih tau ya kalau ada factory ikut lah pasti ya karena kemungkinan ngedrop buah iblis yang legendar ya yang epic-epic kayak begitu kayak tremor, rumble, graffiti itu paling gede dari factory ya oke sekarang kita akan coba ngajak pvp ya siapa orang lain disini ya ampun tinggal si Tawitong yaudahlah kita coba pvp sama dia ya oke temen-temen ini kita mau pvp tapi sebelum pvp gue mau nyoba sesuatu dulu ya gue akan nyuruh dia nyerang gue pake haki tapi serangan biasa kalau kita pake ken kan kita diserang biasa sama NPC kan gak tembus ya kayak logia gitu kan walaupun NPCnya tuh punya haki sekarang kita mau nyoba kalau orang ya kalau mukul kita dia pake haki itu bisa apa enggak oh enggak ya temen-temen berarti ya kalau yang nyerang player itu tetep gak bisa ya temen-temen ya gak kayak logia jadi kalian harus hati-hati kalau pake ini jadi spesial para misi ini berfungsinya kalau kalian laun NPC doang ya oke sekarang kita akan pvp ya ini gue karena dia levelnya masih di bawah gue gue nyuruh dia untuk pake apa aja ya pake serangan sword boleh pake devil sword boleh ya pake apa aja lah ya sementara gue cuma pake mochi doang go oke kita akan langsung aja engage dia ya temen-temen ya karena gue cuma boleh pake mochi berarti wah gila kan anjir selamat menikmati sadis sadis ini gue enak banget buat pvp temen-temen sadis banget enak banget ini gue emang kayaknya di desain buat pvp apa gimana deh temen-temen karena yang sticky doenya ini gue padahal ngarahinnya miss loh tapi dia masih kena itu berarti emang gue gak ngerti sih apa itu ngebug atau ngeglitch atau atau apa gitu gue gak ngerti dan apa emang begitu ya tapi OP juga sih kalau kalian ngarahinnya aja gak kena tapi masih wah ya ya gue coba kesini ya gue gak kena nih padahal nih gue ngarahin kesitu ya kena gak? wih kena loh oh berarti ini dia kayak ada hitboxnya gitu temen-temen jadi kalau kita ngarahin ke sesuatu area disekitarnya tuh kena ya wah oh ini sih satu kata ya overpower cuy ini update 9 semuanya overpower banget loh update 9 ini dari yang true triple katana overpower yang do juga overpower ya yang super human gue gak tau nih gue belum coba ya nanti kita coba ini skill pertama kita coba deh apa sih ini wow mantap mantap itu bagus juga tuh oke nanti di next video ya temen-temen gue akan farming dulu nih temen-temen oke sekarang kita akan coba pvp sama si musashi ya oke kita akan coba ngalahin si musashi ya dia termasuk kuat nih karena dia user sword dan semua aksesorisnya sword-sword juga let's go kita akan coba pvp dia pake buat apa ya oh my god oh that's hurt that's hurt sadis tersadis emang buah mochi ini padahal dia sakit loh temen-temen kalian lihat tadi kan menyerang gue gila ya temen-temen ini emang gimana ya ngejelasinnya emang wow banget ini emang buah di desainnya emang buat pvp banget sih kalau buat farming justru menurut gue agak kurang ya karena yang skill kedua ini ini emang di desain khusus buat pvp gitu loh ini gila banget sih sakit banget ini yang sticky dough udah sakit kalian ngekernya tuh gak kena aja sebenarnya gak kena ya tapi masih bisa nangkep musuhnya gitu loh gue ngerti deh itu ngebug atau emang atau emang begitu gue ngerti deh lalu skill yang restless ini ini nau juga gila kalau kena mati deh loh sakit banget cuy karena kalian gak bisa gerak ya ketika kena yang restless dough ini yang kena skill baratch ini ketika kalian kena udah kalian pasrah udah kena pukul sampe abis itu karena kalian gak bakal bisa suruh gak bisa ngapain ya itu udah udah gila banget sih kalau kena jadi yaudah kalian tungguin aja lah buah ini di stock ya atau kalau kalian beruntung kayak gue kalian factory aja itu bisa dapet sebenarnya gue gak ngerti sih gue bisa dapet dari factory gitu oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya komunitas kita semangin berkembang and i'll see you guys in the next video bye-bye chao selamat menikmati selamat menikmati